Intro Negeri Indonesia ini sama seperti negara-negara yang lainnya daripada negara-negara Islam tersebut di masa sekarang ini melalui daripada beragam macam ujian, cobaan, musibah dan fitnah yang terjadi namun Indonesia ini dengan puji syukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah dibandingkan negara-negara lain manapun di muka bumi ini kita adalah negara yang paling dilembutkan oleh Allah Ta'ala yang paling dijaga oleh Allah Ta'ala masih bergelimang kebaikan di negeri ini ini sebenarnya dikarenakan ikatan daripada guru-guru kalian ulama-ulama kalian dan ayah kakek moyang kalian yang terjalin erat dengan sanat para ahli al-bayt al-tahir yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW dan dikarenakan banyak diantara para leluhur kalian adalah orang para wali-wali besar orang-orang yang tulus yang ikhlas yang bertagwa kepada Allah Ta'ala kaum salihin sehingga negeri kalian ini memiliki kemiripan dari banyak yang para wali-wali tersebut memiliki kemiripan dengan negeri hadrah maut yang memiliki daripada kemuliaan dan kebaikan tersebut yang mana negeri ini pun juga sekarang ini terkena fitnah di hari-hari terakhir belakangan ini artinya namun negeri-negeri mulia ini apabila fitnah kerusuhan sudah sampai ke negeri tersebut berarti akan segera datang pertolongan Allah Ta'ala ke seluruh penjuru dunia dahulu beliau mengatakan seandainya balak musibah turun ke seluruh penjuru dunia tidak ada yang masuk ke negeri hadrah maut dari malak musibah itu mungkin kecuali hanya 10%-nya saja dan tidak ada yang sampai ke kota Tarim daripada balak tersebut kecuali 10% dari hanya 1% saja ketika Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Rahmatullah Ta'ala sahib Tanggul dhukul syu'iyah fi fatrah fi indokum fi indonesia ketika Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid sahib Tanggul itu beliau pernah berceritakan tentang masuknya komunis ke negeri Indonesia ini ketika sampai berita tentang masuknya komunis ke negeri Indonesia ini beliau mengatakan itu hanya di sebuah masa singkat dan kemudian akan dihabiskan dihilangkan oleh Allah dan diangkat seandainya bukan dikarenakan keberadaan para wali-wali besar yang memiliki magam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala maka komunis tidak akan keluar dari Indonesia tapi berkat mereka hilang komunis dari Indonesia namun disini banyak para wali-wali besar di bumi Indonesia ini dengan berkat syafaat mereka bersihlah negeri ini daripada komunis beliau di masa yang sama tersebut kebetulan bareng bersama wali yang lain Al-Habib Ahmad Masyur bin Taha Al-Haddad Al-Habib Ahmad Masyur bilang Ya Habib Saleh yang kita kuatirkan komunis masuk ke dalam hadramaut padahal di masa itu sesungguhnya komunis belum ada benih-benihnya di hadramaut Al-Habib Saleh menyatakan adapun hadramaut pengaruh dari luar tidak akan melekat di dalamnya yang melekat itu adalah milik para wali-wali kita leluhur kita kalaupun dia masuk tidak akan melekat akan hilang Al-Habib Saleh tidak mengatakan komunis tidak bakalan masuk ya masuk juga tetap masuk Habib Saleh tidak bilang tidak masuk tetapi walaupun masuk tidak akan melekat pengaruhnya pasti akan hilang Al-Habib Ahmad Masyur Al-Haddad al-Rahmatullah Al-Habib Ahmad Masyur uktub kalam amat salih wa akhbir buwalidak fi abramaut Al-Habib Ahmad Masyur bin Taha Al-Haddad di kemah itu dia bilang kepada kakaknya Al-Habib Umar Al-Habib Masyur bin Hafidh yang ikut hadir tulis ucapan Al-Habib Saleh Tanggul ini dan sampaikan tulisan ini kepada Ayah Handamu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh sesungguhnya sebab hati para ulama hati para wali-wali mereka khawatir kalau ada keburukan-keburukan macam ini yang menimpa umat selamat menikmati terima kasih telah menikmati